selamat menikmati disini aku beli kulit pangsit terus aku beli crab stick kalian ada yang bisa debak? gak aku bakal masak apa yes, hari ini aku bakal bikin crab penguin yang lagi viral banget di tiktok eh, cara ngomongnya gimana ya? tapi aku bilangnya crab penguin aja maaf kalo salah nah disini aku beli bahan-bahannya mulai dari bawang putih terus beli daun bawang, mayonnaise, dan lain-lain untuk resepnya aku dapet dari tiktok kalo kalian mau bikin juga boleh cek link di description box aku ya yuk langsung bikin oke, jadi aku mau cerita sedikit aku itu libur dari bulan Desember dan bakal masuk kuliah lagi bulan Februari jadi ya sebulanan lebih lah nah selama aku di rumah aku sih masak-masak ngonten, tidur-tiduran pokoknya lebih banyak waktu luangnya untuk bahan-bahannya kalian bisa screenshot aja kalian boleh tambahin atau kurangin bahan yang kalian mau lalu kupas crab stick jangan lupa dicuci baru kita potong-potong sampai kecil-kecil atau ya sampai halus lah siapin juga bahan-bahan lain seperti daun bawang ini kita potong satu batang aja disini untuk adonannya aku tetep pake cream cheese yang beneran karena kebetulan di rumah ada dan untuk sisanya baru pake keju pro cheese yang easy melt apa ya namanya kemarin? pokoknya keju yang dia gak mengleleh terus masukin bumbu-bumbu ada lada, bawang putih terus ada kecap-kecapan masukin aja sesuai selera jangan lupa daun bawangnya aku tadi kelupaan untuk tambahin mayonnaise kalian boleh tambahin tapi jangan terlalu banyak takutnya jadi enak setelah semua adonan tercampur rata sekarang waktunya kita masukin adonannya ke kulit pangsit aku kurang tau kulit pangsit yang aku beli itu bener atau enggak nah kalau misalnya kalian tau kulit pangsit yang bener boleh banget komen di bawah karena punya aku ini mirip banget sama lumpia terus waktu ngegoreng kayaknya minyaknya kurang banyak jadinya aku tetep harus ngebalik sih pangsitnya alhasil pangsitnya jadi kotak-kotak dong jadi kayak penyet gitu nah ini setelah mateng beda banget dari ekspektasi mungkin karena pangsitnya salah terus minyaknya kurang banyak juga tapi ini rasanya menurutku enak cuman kayaknya aku enggak bakal bikin lagi karena agak males ya prosesnya lumayan banjang jadi kalau misalnya ada yang jual aku mending beli aja selamat mencoba kalau lagi liburan kita punya banyak waktu untuk istirahat tapi kadang suka merasa bersalah kalau enggak produktif akhirnya aku punya semacam sofa table gitu dari upspace.id supaya aku bisa tetep kerja di sofa sambil tidur-tiduran agak kaget sih waktu paketnya dateng karena berat untungnya aman bubble wrapnya juga tebal sampai di rumah semuanya enggak ada yang rusak enggak ada yang lecet dan siap untuk dipasang untuk pemasangannya ini udah ada skrup sama alatnya jadi kalau kalian enggak punya alat perkakas bisa pakai ini aja cepet juga kok buku instruksi yang dikasih juga memudahkan aku dalam proses pemasangan apalagi disini aku pasang sendiri enggak dibantu sama siapa-siapa dan proses pemasangannya itu cuma memakan waktu sekitar 45 menit kalau aku amati meja ini punya 3 lubang yang bisa di adjust jadi kita bisa atur mau ketinggian tinggi rendah atau sedang nah disini aku pakai yang ketinggian sedang untuk mengganti ketinggiannya kalian tinggal pasin aja sama lubangnya terus dikencengin pakai sekrup terus kalau udah tinggal masukin lacinya lacinya punya ukuran yang pas untuk taruh-taruh keyboard mouse atau aksesoris lainnya buku juga bisa kalau ada meja ini jadinya aku bisa duduk-duduk santai di sofa tapi tetap bisa sambil ngelakuin sesuatu atau sambil nonton film juga bisa meskipun meja ini cuma punya 2 kaki tapi waktu aku pakai nulis enggak goyang-goyang karena mereka punya tumpuan dan kaki-kakinya itu terbuat dari kayu pinus enggak cuma bisa diajak salah satu hal yang aku suka dari meja ini adalah bisa dibindah kemana-mana buat kalian yang punya ruangan sempit kalian bisa banget pakai meja ini sebagai meja kerja jadi nanti bisa duduk di sofa atau duduk di kasur seperti ini mereka punya 2 macam warna untuk info produknya ada di description box ya selanjutnya aku bakal ceritain seharian aku bareng Naina kalian tahu enggak Naina itu salah satu teman youtuber aku yang bikin vlog juga vlog daily nah kita sama-sama tinggalnya di Surabaya jadi hari ini kita memutuskan untuk ketemuan sebelum lanjut kalian bisa subscribe dulu di youtube-nya Naina atau kalian penasaran sama vlognya dia karena seru banget aku sama Naina janjian di tunjungan plaza atau tikpe terus kita makan bareng di bakbi GM sana kan merah pakai apa ya oh coba complete order dulu jadi ini kameranya Naina sama kayak punya aku tapi punya aku putih punya Naina hitam jadi aku pesen bakmi pangsit terus ada kuasnya juga ada es, teh kamu pesen apa Naina? bami goreng sama pangsit disini aku sama Naina cerita banyak tentang keseharian kita dan cerita tentang kuliah juga kebetulan kita satu angkatan jadi ya kita banyak merasakan hal yang sama juga algoritmanya tuh gimana sih? padahal kalau bikin satu-satu sama FVP iya kadang yang dia itu tuh gak FVP tapi kadang-kadang aku kayak iseng gitu cuma yang bikin vlog bentar malah FVP aku tuh banyak banget relate sama cerita-ceritanya Naina karena kita tuh sama-sama creator dengan usia yang sama bahkan dengan angkatan yang sama jadi kayak oh iya-iya aku gini juga gini juga jadi ya seru banget terus habis makan kita berdua mampir ke Bath & Body Works untuk cari diskonan sebenarnya aku udah dari lama pengen ke Bath & Body Works cuman waktu kemarin itu gak diskon akhirnya pas hari ini aku kesini udah ada diskon aku yang bauin deh ini yang peppermint hmm enak peppermint deh ini anis banget sih ini apa? judulnya oh vanila aku suka nih vanila ini 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 bagi part ini 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 bagi part ini hmm wanginya kayak di pari box kalau ini seperti sate aku lumayan picky kalau beli lilin jadinya aku gak mau beli wangi yang salah makanya aku harus cobain satu-satu sampai aku bener-bener ya aku suka bau ini ini aku pengen yang ini loh yang stress relief ini iblis ini wanginya enak yang dikong ntar aku mau pilih-pilih one aku mau pesan aku juga sering kayak gitu loh jalan-jalan hari ini jadi aku mau beli baju ini tapi yang aku mau beli baju yang ukurannya L eh XL ini tapi ini ukuran bapak-bapak biar jadi oversize gitu ini ada aku dan ini terus kita ke Uniqlo disini aku beli satu baju sekarang lagi ngantri untuk bayar kalian tau gak sih Kakak V yang lagi fenomenal dan selalu ngantri dimana-mana rasanya mustahil kalau Kakak V cuma liat-liat doang pasti ujung-ujungnya beli sesuatu disini tuh lengkap semuanya mulai dari masker skincare kebutuhan rumah mainan dan masih banyak lagi kalau di kota kalian ada kalian wajib mampir sih kalau ini adalah lorong mie yang paling terkenal di Kakak V mereka punya berbagai jenis mie dari seluruh dunia yang kalian bisa cobain gak cuman pecinta mie tapi kalian yang pecinta stationery juga wajib kesini untuk liat koleksi brush pennya banyak banget ini ada miteliner aku udah gak koleksi gini lagi udah tobat kan sudah anak ipad ya iya anak ipad sekarang ini ada STA metallic banyak banget ini tip nih wow segini semuanya bawa si tip terus satu tuh harganya kayak 14 ribu lumayan yang lucu banget oh sticky nose ini aku juga punya sticky nose kenapa harganya beda ya yang strawberry sama yang eh leci kok murahannya strawberry kok berinya dua kali lipat eh bener 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 ya gak sekarang aku cuman mau nyoba aja jadi yang mending aku nyobain ini eh mending yang blackberry deh beli olat teh kamu yang rasa apa tuh? tuh gak tau deh pire kayaknya oh ini apa? pire oke setelah dari ke cafe aku sama Naina ke Starbucks ya untuk cip-cip sedikit untuk cerita-cerita ini behind the scene mau update IG di sumpah jadi aku beli yang matcha terus Naina beli yang ini yang apa tadi? butter scotch ya? bener sama dia beli tiramisu aku nanti pengen beli juga tapi nanti aja deh aneh iya banget enak sih tapi kayak agak aneh gitu aku beli tiramisu sama kayak Naina punya tuh oke aset teksturnya kayak begini cobain kita mau cobain yuki enak gak? awesome eh kok gini? kok saya rasa? berapa ini tadi? 6 ribu ya? 6 ribu enak beneran kayak vitamin C yang gami-gami itu mirip ya? kayak jurnal disini aku sama Naina cerita-cerita lagi tentang kehidupan pokoknya asik banget kita punya banyak kesamaan yang bikin obrolan kita tuh nyambung untuk mengakhiri pertemuan hari ini aku mau foto-foto dulu di kamar mandi legend kalau kalian sering ke TP pasti tau ini kamar mandi di TP 5 yang bawah sendiri jadi sebelum turun aku mau haul dulu tadi aku ke Bath & Body Works terus beli ini stress relief wanginya ternyata enak banget awalnya tuh aku kira baunya bakal kayak minyak kayak putih tapi ternyata dia itu seger wangi terus aku beli ini di KKV aku udah sering liat di Youtube tapi aku belum pernah cobain terus aku ada beli ini nih ada beli scrunchie 20 ribu ya lumayan sih ukurannya juga gede terus sama beli ini lean roller untuk bersih-bersih aku gak punya kucing sih tapi ini bakal berguna kalau misalnya rabut rontok atau lantainya berdebu kalau misalnya lagi mager nyapu bisa pake ini terus ini tadi aku ada beli baju gitu bajunya tuh kemeja garis-garis sebenernya ini ukuran bapak-bapak sih aku beli yang ukuran XL soalnya pengen yang kayak oversize gitu lagi diskon pokoknya semua barang yang aku beli tuh lagi diskon kecuali yang di KKV makasih buat semuanya yang udah nonton jangan lupa like comment dan subscribe and see you guys on my next video bye bye